Penyanyi Resa Herlambang kembali mendapatkan masalah. Baru saja mengungkapkan kehidupannya yang jatuh miskin, kini Resa Herlambang sudah menemui ujian baru. Mantan kekasihnya Ramadhani ini tiba-tiba dituduh sebagai penipu. Seseorang mengaku telah ditipu oleh Resa Herlambang. Dikutip dari Youtube Sambal Lalap pada Rabu 15 Februari 2023, Resa Herlambang mengaku hanya ingin menceritakan perjalanan hidupnya. Pasti ada pro dan kontra dalam hal ini. Aku menceritakan ini juga kan perjalanan hidup aku terang Resa Herlambang. Resa Herlambang menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menipu siapapun. Di sisi lain Resa Herlambang pun tak takut dan meminta pihak yang merasa dirugikan tersebut melaporkannya ke pihak yang berwajib. Jadi kalau banyak teman-teman di luar sana yang mungkin kemarin merasa aku tipu atau apa segala macam, yang jelas aku tidak pernah nipu siapapun. Kalau memang merasa aku menipu, boleh dilaporkan ke pihak berwajib. Kita kan negara hukum imbuhnya. Aku tidak mau mengklarifikasi siapapun, setiap orang boleh bersuara. Yang jelas sampai detik ini, aku insya Allah tidak pernah merasa menipu siapapun sambungnya. Resa secara tak langsung merasa bingung lantaran pihak tersebut baru buka suara dan mengaku ditipu oleh dirinya. Aku tidak tahu ya apakah banyak orang bilang aku mau pansos atau apa dan lain-lain. Tapi buat aku, semua orang baik. Dia orang baik bebernya. Kenapa pada saat ini baru dia bicara? Karena harusnya kalaupun misalnya ada masalah dengan aku, kan dari kemarin harusnya bisa bicara dengan manajemen lanjutnya. Kendati demikian, Resa hanya berserah dan mempersilahkan pihak terkait melaporkan dirinya. Walaupun misalnya dia bergulir, i, aku ngikutin aja. Aku gak mau berkomentar, apalagi ini negara hukum silahkan saja ujarnya. Di sisi lain, ia mengaku bukanlah orang yang terpandang yang memiliki jalur dalam. Aku juga bukan anak jenderal atau apapun anak presiden yang punya backingan apa-apa tambahnya. Meski merasa tak menipu, Resa tetap menyampaikan permintaan maafnya. Resa pun menegaskan dirinya tak mau mencari perhatian atau simpatik dari masyarakat terkait ceritanya. Resa pun percaya sang pencipta akan memberikan yang terbaik untuknya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik yang pasti aku percaya bahwa like or dislike itu pasti ada. Insya Allah aku percaya apapun itu, semua pasti akan Allah tempatin yang baik tutup Resa Herlam. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.